dan ternyata abang mau ngambil 12 tanda aja udah selesai Oh 13 ya 13 tanda langsung Oh ya kita lihat nah itu abang di depan ngambil lumpur eh kompil sentri Bang jadi cara kita menjala tuh seperti ini Abang ambil lumpur di depan taruh di sini nanti dicampur sama dedak rumpurnya kayak gini guys bersecukupnya Jakan Bang tuh sekitaran segitulah baru dituang sama dedaknya kita tuh dituang kayak gitu nanti diaduk-aduk nah tuh secukupnya kayak gitu ini jangan sampai kebasahan nanti rusak dedaknya bang udah mulai ngaduk-ngaduk di depan aduk-aduk kayak gitu guys kita nggak boleh maju ke depan nanti terjungkir kita karena di depan lebih berat jadi dari jarak jauh aja ya guys kalian juga bisa lihat kan atau kita zoom dikit secara secara zoom dikit nah kayak bagaimana oke kalian bisa lihat ya nah kayak gitu diaduk-aduk-aduk sampai rata baru nanti kita taruhnya tuh di pinggir-pinggir kayak gini tempat kita taruh itu kita tambahin oke biarin abang aduk umpannya sampai rata dulu guys oke kita sudah sampai di lokasi seberangnya tempat kita tadi ngambil lumpur sama ambil tanda jala ini dia mungkin kita bakal menjala disini guys oke abang udah mulai di depan kita standby di belakang kita menjala udang cari lokasi disini nah tuh abang udah mulai ngambil tanda jala satu di depan tuh bakal dipasang di area sini itu lokasinya itu abang najak kayak gitu ini abang ambil lumpur dilempar kayak gitu guys dibiarin sampai berapa lama gitu sampai ke dua jam gitu bang enggak sampai dua jam ternyata guys campuran dedek sama lumpur tadi seperti itu dan kita cari sampai 13 tanda sepanjang pinggiran sungai ini sampai sana nanti serunya mungkin pas kita menjala kali ya jadi kita biarin abang dulu pasang-pasang umpan kayak tadi dan tanda-tanda jala nanti pas menjalanya baru kita liput fullnya oke hehehe dan tinggal setengah lagi yang bagian sini tadi udah abis abang udah buang-buang dan pasang tanda tinggal yang sebelah sini lagi udah lumayan banyak kita kasih makan udangnya dan ini cara yang ramah banget ya kayaknya menurut cara menurut kalian juga gimana kita kayak kasih makan udang gitu terus nanti kalau kita menjala kita menjala tuh ambil yang gede-gede ya doang amin dapat yang gede amin jadi oke ya bentar lagi kita udah selesai kasih makan udangnya kita lagi selesai nih sekalian juga abang tuh bersih-bersihkan dengan pinggiran yang rumpur-umput kayak gini nanti kita menjala biar gak nyangkut-nyangkut ternyata umpan kita mulai kurang dan abang lagi bikin umpan baru dedaknya lebih banyak berarti karena rumpurnya tidak bisa kita cari disitu tidak bisa kita cari disitu tidak bisa kita cari disitu itu itu lokasi menjala oke tinggal dua tanda guys guys wuuhu aww 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 lokasinya dipilih abang banget oke abang sudah ngambil satu jala tanda jala tinggal satu lagi oke mamam yang banyak udang-udang dari sana lagi yang terakhir mari kita menuju yang terakhir oke untuk antara kes Detajan untuk berkumpul apapun mungkin hari selesai sekarang ini mau pergi surut ya oke dan terakhir abis ini kita ngapain bang kembali dari ujung tadi oh abis kita pasangin yang terakhir tadi kita pergi ke ujung ke tempat awal tadi kita pasang tanda jala dan kita mulai menjala ya bang kita mulai menjala akhirnya ditunggu-tunggu jadi si abang lagi mempersiapkan jala buat kita nanti menjala guys sambil nunggu umpannya di mamam sama udang inilah dia jala kita perkenalkan jala nelayan teluk selimau kita nanti pakai itu untuk menjaring udang-udang yang sudah kita kasih makan dedak tadi guys kita otw menuju tanda kita sambil bedayung aja karena tunggu udang-udangnya makan dulu biar mereka ngumpul dulu dan sambil nunggu seperti biasa saraknya ngupi dulu kita ngupi dulu guys ngupi enak ini kita gak bawa termos tadi ada buk roti juga biskuit ini bekal kita guys oke abang udah mau menjala kita nyalain center biar jarak kita lihatnya lebih bagus seperti ini dan tadi abang kode kalau pas lagi menjala pakai center yang redupnya dia tapi nanti abis dia selesai menjala baru kita nyalain center yang ini supaya udangnya gak lari ternyata itu salah satu tips itu abang di depan dia lagi ikat tali jalannya biar sedikit pendek selamat menikmati